Terima kasih. 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 Terima kasih anak-anak Ibu. Senang Ibu rasanya melihat senyum kalian yang masih semangat. 26 orang semoga nanti bertambah. Seperti biasa yang sudah bergabung silakan isi kehadiran di kolom chat karena ini kan sesi 2 jam 10 beda dengan sesi 1 tetap melakukan kehadirannya di kolom chat dituliskan ya. Kemudian yang tidak bisa mengikuti Zoom karena ini kan dibatasi ya mungkin 100 orang silahkan yang sudah menyaksikan video Ibu melalui YouTube. Untuk menuliskan komentar kehadirannya jangan lupa subscribe ya. Subscribe di YouTube SMK Negeri Satu Sundang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti akan ada kuis. Ini kuisnya itu berupa games kahot ya. Nanti semakin benar jawabannya kemudian menjawabnya benar dan juga cepat dia akan mendapatkan peringkat pertama. Begitupun kedua, ketiga nanti akan terlihat ya. Mana yang jawabannya betul, mana yang dapatkan juara. Seperti itu. Sekali nya materi-nya. Nah, di sini tadi lingkungan terdiri atas dua komponen. Ada komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik ini terdiri atas makhluk hidup. Contohnya sudah ada tadi melalui video konekaragaman hayati. Sudah kalian lihat ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus. Kemudian komponen abiotik ini terdiri atas makhluk tahidup yang berkaitan dengan faktor lingkungan. Dan terima kasih yang sudah join 31 orang yang masih diaktifkan, speakernya dinonaktifkan terlebih dahulu. Anak ibu yang soleh-soleh, sabar. Satu jam saja bersama dengan ibu caca. Baik, komponen abiotik ini contohnya ada iklim, cahaya, batuan, kemudian air, tanah, kelembaban, serta tingkat keasaman pH. Kemudian kita lanjut ke materinya, yaitu tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Misalkan contoh ada seekor harimau, ada seekor kura-kura, ada seekor segala, itu termasuk individu. Individu adalah organisme tunggal, contohnya untuk seekor hewan, seorang manusia, misalkan ada seorang aprianto, berarti dia individu, dan sebatang pohon, misalkan contohnya. Nah, kemudian ada populasi. Populasi ini bisa kalian lihat di layar HP kalian, ya Dana dan juga Dani, Sutrisno, Wahyu Anugra, saya hai dulu sama ini. Populasi di sini adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Contohnya di sebuah danau ada sekelompok ikan nila sedang mencari makan, ada populasi pohon jati di Kabupaten Kudus. Nah, di sini ada contoh populasi tidak? Di nomor yang ada di gambar, ada populasi atau tidak? Dipilih, silakan. Ibu nanya ke Aris Sukendi, sepertinya ini sangat bersemangat sekali, Nang, Aris Sukendi, Ibu catat 10 TKJ 4. Diaktifkan speakernya. Silakan Aris pilih nomor berapa yang termasuk populasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Populasi itu, yang mana? Populasi itu makhluk hidup yang memiliki karakter setiap-setiap sama, pada waktu yang sama, wilayah geografis yang sama, yang mana? Silakan. Aris Sukendi, 10 TKJ 4. Aris, bisa mendengar ibu, Aris? Aris Sukendi, hello. Iya, Bu. Silakan pilih, Nang. Nomor berapa yang termasuk populasi? Salah, nggak apa-apa. Ini ada yang raise hand nih. Nanda, kalau mau menjawab nanti ya. Aris dulu, Aris. Ada yang raise hand. Antan. Nomor berapa? Satu sama tiga, Bu. Satu sama tiga. Sutrisno, dinonaktifkan terlebih dahulu speakernya ya. Baik. Tadi Aris sudah menjawab nomor satu dan tiga. Nanda, Pak Farzri. Farzri, ini Pak RHA, Pak Farzri, susah sekali ini. Tadi sudah raise hand, Nang. Silakan menjawab nomor berapa yang termasuk populasi. Amri Zal, tadi raise hand ya. Silakan, Nanda, mau menjawab? Nanda, hello. Nanda, bu, lima. Nomor lima, baik. Terima kasih, dinonaktifkan lagi. Nanda, itu sepuluh, TKJ-empat. Ini TKJ-empat banyak sekali ya, Alhamdulillah. Nomor lima ya tadi. Tadi ada yang raise hand. Jangan diturunkan terlebih dahulu. Silakan, yang mau menjawab raise hand. Raise hand, ayo. Silakan. Nomor berapa yang termasuk populasi? Amri Zal, Amri Zal. Silakan, Amri Zal, dijawab, Nang. Nomor satu, tiga, mahal lima, Bu. Satu, tiga, lima. Amri Zal, TKRO dua ya? TKJ, Bu. Oh, TKJ. Berarti ini tadi salah ini. TKJ berapa, Nang? Dua. Tiga. Dua? Baik. Ya Allah. Ya. Aduh, malah. TKJ, non-aktifkan terlebih dahulu. Speaker yang lain, supaya lebih efektif. Terima kasih sudah 36 yang join. Jadi jawabannya terkait dengan populasi itu terdapat pada nomor lima. Itu terlalu kecil ya gambarnya. Sebenarnya itu gambar burung flamingo. Yang sedang mencari makan di sekitar danau. Nah, itu populasi. Populasi itu tadi sudah ada pengertiannya bahwa kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Itu populasi. Lanjut ke komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Contohnya, di dalam sebuah kolam ikan air tawar, itu mungkin ada sekumpulan ikan mila, sekumpulan teratai, sekumpulan ganggang hijau, dan juga sekumpulan anak. Sekalasal kumpulan katak, maaf. Bukan sekumpulan anak ya. Kemudian lanjut kita ke ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Misalnya komunitas ini itu di air, komunitas ikan air tawar, selalu berhubungan dengan kolam ikan, ada air, ada udara, ada tanah, dan sinar matahari. Jadi ekosistem ada yang di darat, ekosistem sawah juga ada, seperti itu. Kalau misalkan ekosistem di darat, contohnya itu apa saja? Ibu ingin tanya kok sebentar, ini sudah 39. Alicia Afrilianina, di Mumpung TB. Alisha Afriliani. 10 TB1, silakan diaktifkan, no speaker-nya. Tadi contoh apa, Bu? Ekosistem yang ada di darat saja. Contohnya apa? Kalau di kolam ikan tawar kan ada kolam ikannya, ada air, udara, tanah, sinar matahari, kemudian ada berbagai macam ikan tawar yang ada di situ. Kalau ekosistem darat, contohnya ada apa saja? Ekosistem yang ada di darat adalah... Ada cacing, ada tak. Ada cacing, iya bisa. Apa tadi, ada teman yang menyebutkan, tuh Alisha, silakan. Cacing. Ini yang Alisha, yang ditanya Alisha ya. Alisha, yang Alisha, di non-aktifkan dulu. Selama-lama, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Ya, nanti. Aduh, semangat sekali, Bu Caca, sangat. Mau, salat Jumat, Bu. Ya, baik. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya, Alisha-nya pada diung dulu, ya. Ini Alisha terlebih dahulu. Silakan, no. Tadi ada apa saja ekosistem darat? Speakernya, speakernya. Diaktifkan speaker, speaker. Ada ayam, kambung, cacing, dan sapi, dan hewan yang lainnya, Bu. Boleh, hewan yang lainnya. Sedangkan di sini ekosistem itu adanya interaksi sama timbal balik. Jadi, nggak hanya hewan saja. Makhluk hidup kan ada tumbuhannya. Nah, kalau tumbuhannya apa saja berarti? Pohon dan bunga ini, dan juga hewan yang tadi itu, membutuhkan komponen abiotik apa saja? Abiotik. Ya, kan saling berinteraksi. Berarti apa saja? Ada, tah? Tah? Tanah. Nah, kemudian membutuhkan apa lagi? Air. Ya. Air, udara, toksigen, sinar matahari. Nah, itu namanya ekosistem darat. Ya, ya, sinar. Ya, tip pintar Alisa Avuliani, 10 TB1. Nanti Ibu nonaktifkan terlebih dahulu semuanya. Baik, itu contohnya ya. Ekosistem baik di darat maupun ekosistem yang ada di air. Kemudian di sini ada biosfer. Lingkungannya dibentuk oleh keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Semua ekosistem yang ada di bumi beserta atmosfernya yang melingkupinya saling berinteraksi. Itu biosfer. Baik, kita kembali ke gambar yang sebelumnya. Itu ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang termasuk ekosistem nomor berapa? Tahan. Silahkan raise hand dulu. Raise hand dulu, Dana. Jangan diaktifkan speakernya. Nah, Satria sudah raise hand. Dibuka coba kameranya. Silahkan, Nang Soleh. Baik, Satrio, silahkan dijawab. Ekosistem nomor berapa? Nomor 1, 3, 5. Nomor 1, 3, 5. 10 TKR 1 ya. 1, 3, 5. Baik, nanti Ibu jawab pertanyaannya betul atau tidak. Baik, silahkan di nonaktifkan. Nang, Satrio, ini ada Aprianto juga raise hand. Sebentar, Ibu lihat yang lain ternyata tidak ada. Silahkan dijawab, Nang Aprianto. Nomor berapa sajan termasuk ekosistem? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Terus nomor berapa? Nomor 6. 2, 6. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Aprianto kelas 10 berapa? TOI 2. 10 TOI 2. Baik, terima kasih di nonaktifkan ya, Nang ya. Baik, kita jawab di sini yang termasuk ekosistem. Ekosistem tadi adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan adanya timbal balik. Kalau nomor 2 itu belum adanya interaksi. Baru tumbuhan saja dengan tanah, tapi tidak ada makhluk hidup yang lain seperti hewan, seperti itu. Nomor 1, betul. Kemudian tadi nomor berapa lagi, Satrio? Nomor 3, betul. Itu nomor 1 berarti ekosistem di mana, Nang? Di darat ya, Satrio? Nomor 3 di perairan atau di air laut. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 5. 5, betul. Ada tumbuhannya, ada hewannya. Kemudian disitu kan membutuhkan air, sinar matahari, cahaya, oksigen, dan yang lain sebagainya. Baik, terima kasih Aprianto juga terima kasih sudah Ibu catat keaktifannya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, silahkan. Kalian amati. Di sini ada lebah. Ada lebah sedang melakukan apa di sini, digambar? Nektar, Bu Nektar. Iya, pinter. Nah, di sini itu terkait dengan interaksi terhadap lingkungannya. Dari gambar tersebut, apakah yang dapat kalian jelaskan dari gambar tersebut? Kemudian, dapatkah kalian menyebutkan beberapa macam interaksi yang ada di lingkungan? Kemudian, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh kalian untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Tadi di videonya sudah ada ya, dan dijawab oleh sendaninya atau siapa yang sudah dijelaskan di sesi pertama. Silahkan ada yang mau menjawab, apakah yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut, dapatkah kalian menyebutkan? Berbagai macam interaksi lingkungan. Jadi, interaksi itu di sini, interaksi terhadap lingkungan bisa termasuk simbiosis. Simbiosis kan ada apa saja, ada mutualisme, ada komensalisme, seperti itu ya. Silahkan, raise hand, dijawab pertanyaan pertama. Sebutkan nama dan kelasnya. Hauzia, mau menjawab? Oh, Sutrisno, baik. Silahkan diaktifkan, nang. Sutrisno. Sutrisno, Can you help me? Sutrisno, itu sudah raise hand. Halo, Bu. Iya, salam kenal dari Ibu Caca. Silahkan mau menjawab. Tidak apa-apa salah. Senyumnya manis sekali, sepertinya sangat bersemangat ya, mengikuti mata pelajaran Ipas. Iya, Bu. Coba dilihat, apa namanya, wajahnya ke kamera langsung, biar Ibu bisa melihat. Tidak apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut. Anu. Ini bahasa Indonesia ya. Bagus, Bu. Oh, baku, baik. Ini intermeasial saja. Baik, kita lempar ke yang lain saja ya. Kita lempar ke yang lain. Silahkan raise hand. Ini ada banyak anak-anak ibu, ada 38 orang. Yang belum absen ke kolom komentar, silahkan. Ini ada Satyani. Silahkan Satyani. Sutrisno, supaya lower hand, lower hand diturunkan. Jangan diklik lagi tangannya, yang ada di layar itu. Silahkan Satyani dijawab. Iya. Nah, ini tadi yang jawab lengkap. Ya, 10 tek aja 3. Baik. Saksian nih. Suaranya kurang jelas. Nah, putus-putus ya. Patah-patah, Bu, suaranya. Baik, Sutrisno, lower hand dulu. Lower hand dulu, Nang. Diklik lagi gambar tangannya. Kemana nih? Sebentar. Ibu nonaktifkan dulu speaker yang lain, Satyani. Nah, sudah silahkan dijawab. Speakernya diaktifkan. Baik. Speakernya diaktifkan, Satyani. Ya. Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebuah simbiosis mutualisme. Dimana bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Dan lebah dibantu mendapatkan makanan madu dari bunga tersebut. Baik. Terima kasih. Jawabannya betul sekali. Septyani. Oke. Give applause. Buat Septyani. Bolyawati. Bolyawati. Baik. Thank you so much. Silahkan power hand. Diklik lagi. Baik. Jawabannya nanti akan Ibu share screen. Lanjut ke soal nomor dua. Bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarmu? Silahkan dijawab. Raise hand lagi. Raise hand dulu. Raise hand silahkan. Tadi kan sudah ada di video Kaneka Ragaman Hayati di situ upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang masih ingat bisa salah satunya? Ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan raise hand anak-anak. Diaktifkan kameranya ya. Yang tidak diaktifkan kameranya nanti tidak akan Ibu catat kehadirannya ya. Baik. Di sini Ibu lihat ada Yudi Setiawan. Oh, Amrizal. Amrizal raise hand. Mau mencoba menjawab? Tidak buang sampai sembarangan, Bu. Ya, baik. Cukup. Sudah. Amrizal. Atau ada lagi? Ini upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarmu. Nanti saya habis ini setelah kuis, nanti kita bisa saling sharing ya terkait pembelajaran PJC ini. Baik, tadi tidak membuang sampai sembarangan Amrizal dari 10 TKJ2 ya? Iya. Baik, yang lain silahkan menjawab Aprianto ini sudah diaktifkan. Tidak menebang pohon sembarangan, Bu. Baik, tidak menebang pohon sembarangan. Baik, Aprianto dua kali menjawab ya. Amrizal tiga kali. Baik, silahkan dinonaktifkan. Yang lainnya menjawab upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan di lingkungan sekitar. Silahkan. Ada yang ingin menjawab lagi? Raise hand terlebih dahulu, anak-anak. Ini ada satu. Baik, Afriela Nurkolifa dari 10 TKJ4. Silahkan. Melakukan reboisasi, Bu. Melakukan reboisasi, sangat betul. Terima kasih, Afriela. Silahkan dinonaktifkan dan lower hand ya. Baik, kita bahas anak-anak untuk jawabannya. Betul. Adanya interaksi simbiosis, mutualisme tadi yang disebutkan oleh Septiani, 10 TKJ3. Adanya hubungan dua mahluk hidup ini yang saling menguntungkan, yaitu lebah mendapatkan makanan dari nektar, atau nama lainnya adalah sari bunga. Sementara bunga juga terbantu penyerbukannya oleh aktivitas lebah. Kemudian soal yang kedua, bagaimana apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Di sini tidak membuang sampah sembarangan, melakukan sistem tebang pilih, kemudian melakukan reboisasi, seperti yang disebutkan Afriela, Aprianto, dan juga Amrizal. Nah, ibu mulai hafal, Dina. Pajah dan nama-namanya. Kemudian mengurangi bahan bakar fosil. Misalnya minyak tanah, batu bara, seperti itu. Kemudian membuat kebijakan menjaga kelestarian. Jangan sampai ada oknum-oknum nakal yang merusak kelestarian lingkungan kita. Baik, kita lanjut ke power point selanjutnya. Tadi kita sudah belajar terkait dengan mahluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Tadi sudah dijelaskan sama ibu, ada dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik juga sudah ibu jelaskan. Baik, contohnya di sini yaitu berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik atau komponen mahluk hidup ini dibedakan menjadi tiga. Ada produsen atau autotroph dan konsumen itu heterotroph. Dan juga satu lagi ada pengurai atau dekomposer. Kita lanjut. Nah, apa sih ibu? Autotroph, heterotroph gitu. Waktu SMP juga sudah pernah, ini mata pelajaran IPA ya. Jadi, autotroph ini selaku produsen atau organisme komponen biotik atau mahluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ada yang bisa memberikan contohnya seperti apa? Mungkin padi. Kemudian apa lagi? Raise hand. Ada yang bisa menjawab produsen autotroph contohnya apa? Avriela mau menjawab atau Septiani? Ikan sih, ibu. Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ikan bisa menghasilkan makanannya sendiri tidak ya? Sekarang ibu tanya. Tidak kan? Jadi, ikan itu tetap harus mencari makanannya sendiri. Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri kan tadi? Seperti padi. Kemudian apa lagi? Silahkan. Mangga, ibu. Jagung, ibu jagung. Jagung, betul. Jagung. Betul. Apa, ibu? Tungguan hijau, ibu. Mangga, ibu. Mangga, betul. Pohon mangga seperti itu ya. Kemudian, tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, membuat makanan sendiri ini melalui proses fotosintesis. Karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada air dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Lanjut, ada konsumen. Konsumen itu nama lainnya adalah heterotrop. Konsumen di sini artinya adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Harus bergantung pada organisme lain seperti itu. Nah, di sini kita lanjut. Untuk konsumen, itu berdasarkan sumber makanannya dikonsumsi. Antara lain ada tiga, ini sudah pernah waktu SMP. Ada herbivora, itu termasuk konsumen tingkat satu. Kemudian ada karnivora, itu konsumen tingkat dua. Dan omnivora, itu konsumen tingkat tiga. Ini belum itu tambahkan. Bentar. Konsumen tingkat tiga. Konsumen tingkat tiga. Tingkat. Nah, di sini. Baik, kenapa herbivora termasuk konsumen tingkat satu? Karena di sini, organisme yang mencari sumber makanannya seperti daun atau tumbuhan. Contohnya, yaitu ada ulat, belalang, tikus, sapi, kambing, kerbau, rusak, jirapa, dan juga zebra. Nah, kalau karnivora di sini, kenapa konsumen tingkat dua? Karena sumber makanannya itu berasal dari daging. Nah, seperti singa, harimau, ular, buaya, kemudian serigala, dan juga hingga. Yang ketiga, ada omnivora. Omnivora ini konsumen tingkat tiga. Yaitu organisme yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan atau daging. Contohnya, beruang, monkey, ayam, dan juga burung. Burung ulang termasuk konsumen tingkat tiga. Awas, Ibu ulangin lagi. Di sini, komponen biotik itu berdasarkan cara mendapatkan makanannya, yaitu ada tiga. Yang pertama, produsen, autotroph, kemudian konsumen, heterotroph, dan nanti terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Heterotroph, yaitu berdasarkan cara mendapatkan makanannya, ada tiga. Yaitu ada herbivora, karnivora, omnivora. Konsumen tingkat satu itu herbivora. Kemudian konsumen tingkat dua, yaitu adalah karnivora. Dan konsumen tingkat tiga adalah omnivora. Baik, kita lanjut ke dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai di sini adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga, karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya. Contohnya dekomposer, bakteri, ada jamur, cacing, tanah, dan juga sebagainya. Sekarang, kita lanjut. Nah, nih, ya. Takut semangat, Ibu. Udah 36 yang join, yang sudah mengisi kehadiran ada 38. Ibu Caca tidak henti-hentinya. Mendoakan yang sudah bergabung, sudah join, selalu diberikan sehat. Amin. Kalau dilancarkan kudanya. Amin. 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 Ya, anak-anak, nanti di sini kita akan bermain games, ya. Amin. Di sini nanti kita akan bermain games, yaitu tentang games kahot. Ya, ini tata caranya atau petunjuknya. Kalian tidak boleh keluar, kalian tidak boleh keluar dari Zoom. Cuma kita saja Zoom-nya, lalu kalian buka Chrome atau browser. Ketikan kahot IT, ya. Puncul tampilan nanti, ya. Kahot IT. Ya, sekarang kalian ada yang sudah pernah bermain ini, games ini? Ada yang sudah pernah? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke, ini seru. Terima kasih, kan. Jadi nanti akan ketahuan skornya. Jadi jaman cuma tahu games itu Mobile Legends, kemudian Vampire, dan yang lain sebagainya. Pokoknya itu, ya. Ini game. Ini game. Ini game. Ini game. Ini game. Iya, ya. Ini game. Ya, baik. Nanti, pokoknya jangan sampai keluar, ya. Zoom-nya jangan sampai keluar, karena soal dan juga pilihan jawabannya itu ada di Zoom. Nanti Ibu tampilkan, self-screen. Jadi nanti yang muncul di HP kalian itu hanya yang pertama, misalkan sudah mengetik kahot.id. Nanti ada, kalian masukkan pin-nya. Misalkan pin-nya 1234567, itu tergantung dari yang ada di Zoom yang Ibu tampilkan. Kemudian kalian klik Enter. Kemudian nanti Ibu klik Apply. Kalian silakan lihat soalnya dulu di Zoom. Misalkan komponen abiotik adalah nanti di pilihan A, B, C, D, di situ ada gambar segitiga, lingkaran, kotak, kemudian ada bentuk mungkin bintang. Jadi kalian tidak akan muncul jawabannya. Jadi hanya muncul di Zoom. Misalkan yang gambar segitiga, cahaya, gambar lingkaran, misalkan cacing. Nah, nanti kalian tinggal ketuk saja atau pilih saja jawabannya di browser yang sudah kalian buka tadi. Baik, nomor tiga. Nanti soal dan keterangan jawaban pilihan ganda akan muncul pada layar Zoom. Nanti Ibu akan tampilkan siapa peringkat pertama, kedua, dan juga ketiga. Semakin cepat menjawabnya, semakin cepat menjawab, dan juga benar nanti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Seperti itu, ya, games-nya ini. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah? Tidak. Tidak. Baik, mau dimulai sekarang atau nanti games-nya? Sekarang, Bu. Sekarang, ya. Baik. Oh, sekarang. Ya, iya, ya, sabar, sabar, sabar. Ini kalau tanya masih banyak, kan? Masih siap ikut games-nya, ya? Alhamdulillah, sekarang. Alhamdulillah. Semoga 100 MB, Bu. 100 MB, Bu. Ya, yang penting masehat selalu, ya, anak-anak Ibu. Baik. Yang penting, Pak. Amin. 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 Baik, sebentar. Ibu lakukan dokumentasi dulu. Thank you. Baik. Ibu share screen. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya. Pokoknya, zoom-nya itu jangan kalian keluarkan. Minimize saja, anak-anak. Karena nanti soal dan jawabannya ada di zoom-nya. Paham, ya? Jadi, nanti kalau pas di HP, jangan lihat. Loh, ini nggak ada soalnya. Nggak ada jawabannya, cuma ada segitiga kotak. Ini jawabannya mana? Ada di layar zoom kalian. Kalian ketikan terlebih dahulu, anak-anak. Ketik. K-A-H-O-O-T. Gimana, Bu? Baik, baik, baik. Bentar. Apa, Bu? Sebentar. Ibu buka terlebih dahulu tadi. Stop. Kalian ketikan dulu. Ini, ini, ini. Mana, Bu? Nah, ini, ini. Ini, ini. Ibu. Nih, silakan. Diketikan di Chrome. Awas, jangan keluar dari zoom, karena soalnya dari zoom. Silakan diketikan. Mana, Bu? Ketik di. Nomor P-nya berapa? Chrome. Belum, sabar, 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 sabar. Sabar, anak-anakku yang soleh dan soleh. Sabar, ya. Kalau kalian lainnya, yang lainnya, buka browser dulu, atau buka Chrome. Ketikan nama linknya K-A-H-O-O-T.id. Silakan. Dan. Nanti akan muncul, ketik pinnya, dan juga enter. Nanti pinnya akan Ibu mulai dari zoom. Bentar, Bu. Iya, siap menunggu. Ibu Caca akan siap menunggu. Siap. Kalau sudah, Rigi semua, nanti Ibu tampilkan pinnya. Ayo, Melani, gimana? Sudah dibuka? Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Ibu. Ini, Bu. Prigian. Iya, ya. O-O-Nya 2. O-O-T. O-Nya 2. Nanti akan muncul, sebentar. Ibu buka di sini juga, biar kalian tahu tampilannya. Sebentar, Ibu. Carinya di mana, Bu? Google Chrome. Google Chrome. O-Nya jangan 1, O-Nya 2. O-Nya 1, munculnya begitu, Bu. Nah, ininya ditutup dulu nggak? Maksudnya mau Ibu ketik lagi? Ininya tuh, Ibu mau ketik lagi alamatnya di sampingnya. Oh, ya. Nah, ini kalau untuk siswa, kalian ketikan alamatnya K-A-H-O-O-T. Nah, dot, E-T. Seperti itu. Bupin, Bupin. Sabar, sabar, sabar. Anak-anakku yang soleh dan solehnya, sabar. Iya, lo. Kasian yang lain, yang belum ready. Balo belum ready. Tercinta, Ibu. Nah, ini ya. Ibu tampilkan, nanti seperti ini. Bentar. Ya ampun. Nah, ini tampilannya ya. Sudah sama tampilannya ya, seperti itu. Sip. Sama. Nanti kalian tinggal ketikan alamatnya yang Ibu tampilkan nanti. Nabil, anak Ibu yang soleh-solehnya, coba sambil duduk biar lebih fokus lagi. Oke? Baik, Nabil. Terima kasih. Terima kasih. Say hello untuk Muhammad Arya. PIN-nya, Bu. PIN-PIN. Iya, siap. Ibu nggak punya PIN nomornya, nomor WhatsApp aja. PIN kan dulu. Aduh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu, boleh nyikit ya, Bu. Jadi. Iya, iya, saya percaya nangis, Nah, Anono, Melani. Iya, baik. Ini yang anak-anak yang solehnya ini sudah pada siap. Jangan nangis, nggak ada balon. Melani, Melani. Terima kasih, Bu. Ustaz, aku menunggu. Sudah pada siap, belum ini? Sudah tidak salah. Sudah, Bu. Sudah. Baik, Melani. Jangan sedih. Tetap semangat, ya. Yang lainnya gimana? Sabar nangis, Bu. Oke, Bu. Ya, sabar. Boleh, Bu. Sabar, sih. Sabar. Ya, sabar, ya. Sabar, ya. Sabar, ya. Melani, kek, aban-abban, islamin. Ini kan, Bu. Ya, pokoknya tampilannya seperti yang ada di layar kalian itu. Camping dan juga enter. Ya, nggak jaringan, Bu. Ini pokoknya. Wifi, durung bayar. Bu, siap, Bu. Siap, oke. Nanti masih menunggu yang anak-anak ibu yang soleh ini. Masih belum ada suaranya, sudah siap atau seluruh. Ayo, Bu. Bu. Waktu Anda tersisa lima menit. Ayo, aja ini. Udah, Bu. Iku, Bu. Melani ketawa terus, Bu. Iya, masih menunggu yang lain. Sabar. Bula. Jangan nangis, nggak ada balon. Bu, Bu. Ada yang makan di kelas, Bu. Ya, udah lupa apa, kan? Benang. Bu, segalanya kau simpahas, Bu. Kan ingin, Bu. Ikin dikenan, segalanya kau. Ya, yang... Nah. Ibu, sudah tampil? Belum tampilannya di layar HP kalian? Sudah, Bu. Sebentar, ini masih... Itu, Bu, ada tangan, Bu. Tahu bulat. Passwordnya. Masih menunggu websitenya ini, masih muter-muter aja. Iya, Bu. Roti anget, roti anget, roti anget. 2 ribu. Ini bisa ya. Memang websitenya, tak? Tapi ini bisa, bisa dibuka. Roti anget, roti anget. Dua ribu anget. Baik. Yang lainnya, supaya speakernya dinonaktifkan terlebih dahulu, ini masih terkendala. Wifi-nya mungkin. Ini masih muter-muter. Yang muter, Bu. Busing, Bu. Krit kahutnya. Agak lama sih memang, ya? Ya. Bu, passwordnya apa, Bu? Biktar, sabar. Awas, sabar. Dinonaktifkan terlebih dahulu, speakernya. Kenapa ya? Gorengan, gorengan. Login, ya. Singsta, Barsa. Berhati, ya. Bisa dibuka sih. Cuma agak-agak lama ini. Krit kahut, long to respond. Baik, sambil menunggu jenisnya, ini karena memang dari browser, link dari krit kahutnya agak lama, Ibu mengulas lagi terkait komponen biotik-abiotik, komponen... Oh, ya, baik. Terima kasih. Coba ya, coba dulu dimasukkan. Selamat. Anda kenapa, ya? 089. Oh. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berhasil. Biar bisa menunjukkan games-nya. Oke. Siap. Oke. Oke. Bisa-bisa. Oke. Tunggu anak-anak. Baik. Yeah. Yeah, asik, Bu. Belum ini baru. Oke, Ibu play ya. Iya, Bu. Ibu play. Apa pinit, Bu? Iya, iya, sabar, sabar, sabar. Oke. Buka makanlah berdoa. Di non-aktifkan terlebih dahulu, anak-anak, ininya, apa namanya, speakernya, supaya tidak mengganggu nanti. Di non-aktifkan terlebih dahulu. Al-Fatiha. Baik. Aksium. Bismillahirrahim. Kita mulai. Ini kodenya apa, Bu? Bu, passport-nya apa, Bu? Ini sudah muncul belum? Itu, pinnya. Geden, Bu. Kamarnya. Apa nih? Tunggu. Bu, sebutin aja, Bu. Sebutin aja, Bu. 204-99-18. Iya, Bu. 204-99-18. 204-99-18. Bu, 204-99-18. Ketika nama lengkap, kalian toh nama asli, ya. Biar Ibu... Biar Ibu... Biar Ibu... Ada Ibu, ada Dana, Nafil, Albin, 10TKJ3. Tio, Yudi, Ahmad Herudin, Amrisa. Sudah terlihat di layar HP kalian? Sudah muncul nama-nama teman-teman kalian? Sudah, Ibu. Baik, baik. Baik. Ini yang perempuannya belum ikut, ini. Ini anak-anak Ibu yang solehahnya belum ada, ini. Oh, sudah, Sin. Baik. Yang TB-nya belum ada. Afriyala belum masuk. Satyani belum masuk. Bu, Yudi, Bu. Yudi. Baik. Baik, kita tunggu. Baru 24 orang yang bergabung. Sedangkan di Zoom itu ada 32 orang. Kita tunggu sampai 32. Kalau memang tidak ada, berarti nanti kita langsung start. Baik, Alisa. Sudah 24. Kita tunggu sampai 32 orang. Ya, 32. Baik. Ibu nonaktifkan dulu speaker. 25. Baik. Ayo yang perempuannya ditunggu. Nanti ini asik loh games-nya sayang kalau nggak ikut. Yang setubu bilang makan, mana suaranya? 25. Baik, lanjut. Mana ini yang perempuannya belum masuk. Ada yang muncul lagi. Lagi turu perempuannya. Afriyala mana ini? Afriyala. Jangan Melani nangis juga nih. Belum masuk ini. Charlie sudah. Oh, Charlie. Ada itu, ya Allah. Ya, jangan nangis. Lagi, Cikih Ajar sudah masuk. Oke, ditunggu. Entin sudah. Afriyala sudah. Septyani, Septyani. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, oke. Masih menunggu Rifki Subakda. Oke, 27 orang. Sabar, anak-anakku yang soleh dan solehah ya. Sabar, sabar. Kita mulai ya. Ini sudah. Tidak ada yang bergabung lagi. Ibu mulai, Sarah. Sudah mulai, Ibu mulai. Mulai. Ya, baik. Tapi syaratnya di non-aktifkan dulu. Nanti Ibu mulai. Non-aktifkan dulu. Speakernya jangan diaktifkan. Baik. Semakin dia cepat menjawab, semakin mendapatkan skor yang tertinggi. Seperti itu. Cepat menjawab dan menjawab benar. Ya, berarti harus teliti. Soalnya, Ibu tampilkan di zoom. Kalian lihat dulu di zoom. Lihat dulu di zoom. Oke, Ibu klik start. Puis IPAS pertemuan 2. Lihat di zoom, baik. Benar, benar, benar. Ya, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah, dan menganalisis data merupakan bagian dari segitiga, itu pengetahuan ilmiah, yang bulat, metode ilmiah, yang apa itu? Jajar genjang keterampilan proses sain, dan yang persegi itu hipotesa ilmiah. Silakan kalian klik pada Chrome kalian untuk jawabannya. Merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah, dan menganalisis data, merupakan bagian dari yang segitiga pengetahuan ilmiah, yang lingkaran metode ilmiah, yang jajar genjang keterampilan proses sains, dan hipotesa ilmiah yang segi 4 atau persegi ini. Waktunya 1 menit, sudah 20, 19, 18, waktu terus berjalan, silakan anak-anak dijawab. Tidak perlu mengaktifkan speaker-nya, cukup menjawab saja melalui handphone kalian, atau melalui laptop kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Yang menjawab, silakan dilihat di zoom-nya. Jawabannya adalah yang metode ilmiah, yang betul, yang salah, ini ada 16, yang untuk pengetahuan ilmiah, kemudian... Astagfirullahaladzim. Salah, Bu. Salah. Iya, nggak apa-apa. Ngelik, fokus, Bu. Baru keperanasan, Bu. Iya, baik. Keperanasan. Bad game bantai. Baik, kita... Next. Nah, ini yang mendapatkan poin. Yang pertama, Madi 10 TKJ1 dengan cepat disusul dengan Mayla dan Nabi. Kemudian ada Agung, ya. Tuh. Lanjut, ada 8 soal, anak-anak. Lanjut, nomor 2. Oke. Dan aktifkan speaker-nya. Lingkungan terdiri atas 2 komponen, abiotik dan biotik. Yang termasuk komponen abiotik adalah yang gambar segitiga, abiotik itu apa? Yang pertama, segitiga tanah, cacing, air. Yang bulat, itu cahaya, kupu-kupu, kelembaban. Yang gambar jajar genjang, kelembaban, kura-kura air. Yang gambar persegi itu, iklim, air, cahaya. Silahkan dipilih. Untuk soal dan jawabannya ada di Zoom. Kemudian kalian klik pada Chrome kalian. Waktu bergulir ada 1 menit, anak-anak. Gue muter-muter, Bu. Sabar. Oke, waktu 20 detik. 17, 16. Ibu ulangin lagi soalnya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Yang termasuk komponen abiotik yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis, anak-anak. Jawabannya adalah yang iklim, air, dan juga cahaya. Ada 12 orang yang menjual benar. Kita lihat koinnya. Disusul oleh Maylanur Fadil. Nomor pertama. Ada Maydi Septiani, Jajatiga, Melani, dan juga Castana. Semangat. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Untuk duitnya, Bu. Baik. Nonaktifkan speakernya. Nomor 3. Kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Itu pengertian dari apa? Populasi itu yang segitiga, yang bulat komunitas, jajar genjang ekosistem, yang segi empat itu habitat. Silahkan pilih. Soalnya adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Pengertian dari apa, anak-anak? Silahkan dilihat soal dan jawaban ada di Zoom. Kemudian kalian menjawab melalui aplikasi Kahot di Chrome. Waktu 1 menit masih berjalan. Bismillah, benar. Bismillah, semakin cepat menjawabnya dan jawaban benar mendapatkan poin paling tertinggi. Bismillah, Irman, Rahim. Ayo, apakah disusul tadi Mayla atau Mahdi yang nomor pertama? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, anak-anak. Kita lihat jawabannya. Benar. Betul 23 orang. Kita lihat. Benar, Bu. Poin tertinggi dimenangkan oleh siapa? Masih dibembin oleh Mayla Nurfadil. Kedua disusul oleh Septiani. Septiani 10TKJ3. Ketiganya, Madi. Ada Meladi, Sandrawa, Melani akhirnya ya mendapatkan poin. Castana juga ada. Baik, lanjutkan anak-anak. Ada 8 soal. Sekarang soal nomor 4. Siap-siap. Siap-siap. Semangat-semangat. Ada sekumpulan ikan nila, sekumpulan teratai, sekumpulan ganggang hijau. Merupakan contoh dari yang segitiga komunitas, yang bulat populasi, jejer genjang biosfer, perseginya ekosistem. Silakan dibaca soalnya di Zoom dan juga jawabannya. Waktu terus bergulir, hanya satu menit saja. Tidak perlu lama-lama, semakin cepat dia menjawab dan juga benar mendapatkan posisi tertinggi. Semangat, semangat, semangat. Ayo. Semangat, semangat. Baik. Waktu masih bergulir sangat lama. Masih 20 detik. Yang belum menjawab. Ya. Yang belum menjawab. Coba diaktifkan. Saya ingin lihat ya. Reaksi kalian benar tidak ya. Ya, Afrianto silakan. Duduk anak yang sore ganteng silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata ada 14 orang yang menjawab benar. Kita lihat poinnya. Masih Mayla, Nurfadil. Kemudian ada Afriya. Ada Albin. Ada Sepian. Kita lanjut soal nomor 5. Semangat. Ada 8 soal. Titer. Komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanan. Nama lain, konsumen tingkat 2. Ayo, tadi ibu dah jelaskan. Konsumen tingkat 2. Autotrop untuk segitiga. Heterotrop itu yang bulat. Omnivora. Yang jajar genjang. Atau yang persegi karnivora. Perhatikan. Baca dengan teliti. Komponen biotik. Yang termasuk konsumen tingkat 2. Yang mana? Baik. Sudah 10 orang yang menjawab. 11 orang. Waktu masih bergulir. 1 menit. Bismillah. Miner. Bismillah. Betul. Apakah bisa tergeser posisi Mayla ya. Tadi nomor 1 ya. Sudah 22 yang menjawab ini. Bismillah. Masih Mayla memimpin. Baik. Waktu bergulir masih 20 detik. Semangat Aprianto. Silahkan duduk. Kenang. Ibu juga masih semangat. Masih duduk di depan. Duduk. Kayak laptop. Iya. Oh itu duduk. Duduk. Kayak tidur. Baik. Waktunya 5 detik. 5. 4. 3. 2. 1. Jawaban benarnya adalah ada 14 orang. Kita lihat posisinya. Masih mungkin Mayla Nurfadil. Apriela nomor 2. Albin, Sabteni, dan Amriza. Baik kita lanjut nomor 6. Bu ngecek. Bu ngecek bu. Tolong kondusif. Soal nomor 6. Hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Disebut keterampilan proses sains, pengetahuan ilmiah, metode ilmiah, atau natural scans. Baca dengan teliti. Ini sudah 6 orang yang menjawab. 7. Jangan asal menjawab ya. Banyak soalnya bu. Iya. Dilihat di Zoom. Soalnya ada di Zoom. Baik. Itu Sutrisno banyak sekali. Banyak. Kembarannya apa? Baik. Silahkan sederhana seorang yang menjawab. Baik. Waktu masih bergulir. Kita non-aktifkan dulu supaya lebih kondusif. Hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu musiknya juga sangat menegangkan ini. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat apakah masih dengan orang yang sama memimpin skor. Jawabannya bisa dilihat yaitu 11 pengetahuan ilmiah. Masih Mayla. Masih Mayla Nurfadil memimpin. Afriyala, Albin, Agung Setiawan, Castana. Ayah yang lainnya yang belum mendapatkan poin segera. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Ingat, tombol surah yang ada di setting. 7. Project IPAS berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ayo, profil pelajar Pancasila ada berapa? Sebelumnya sudah dijelaskan dan minggu ini sudah Ibu jelaskan. Yang setegi 3 itu ada 6. Kemudian yang bulat itu 5. Yang jajar genjang itu 7. Kemudian yang persegi ada 4. Baca soal. Wah, hebat sekali. Sudah ada 20 orang dengan waktu 43 detik. Yang menjawab. Baik, anak-anak. Waktu masih terus berjalan. Tetap non-aktifkan speakernya. Supaya lebih kondusif. 30 detik. Sudah 24 orang yang menjawab. Project IPAS yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari berapa? 6, 5, 7, 4. Sudah 26 orang yang menjawab. Baik, kita masih menunggu waktu 5, 4, 3, 2, 1. Baik, anak-anak. Nah, jawaban betul. Wah, hebat ini anak-anak Ibu. 21 orang. Kita lihat skornya. PG Gaming gak? Masih Mayla dan Afriela Castana Septiani. Ini agung baru ini, agung setiawan. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Semangat. Semakin cepat menjawab dan benar, itu mendapatkan poin tertinggi. Peristiwa bencana kebakaran yang didalamnya menjelaskan fenomena secara ilmiah merupakan elemen IPAS ke... Yang segitiga itu 3, yang bulat itu 2, jajar gencang itu 4, yang perseginya itu 1. Sudah 17 orang yang menjawab. Kita masih menunggu waktunya 1 menit. Di sini baru 30 detik. Baik, diperhatikan soalnya anak-anak dengan teliti. Sudah 20 orang yang menjawab. Ini soal terakhir. Kita bisa tahu siapa peringkat pertama, kedua, dan juga ketiga. Dari Games Kahot pertemuan kedua. MAPL IPAS ini materi, makhluk hidup, dan lingkungannya. Baik, kita akan tunggu pemenangnya di Games kali ini. Siapakah? Apakah masih Mayla? Ataukah disusul oleh Afrianto ataupun Chandra, Satria, dan Sutris. Waktunya habis. Ya, ada satu orang yang menjawab. Betul. Baik, ini peringkatnya yang ketiga, Alan. 10 TKR 2 menang. Kemudian peringkat kedua, Afriela. Wah hebat. Peringkat pertama ada, siapakah? Mayla Nurfadil. Baik, selamat buat anak-anak itu yang sudah memenangkan. Kali ini peringkat 1, Mayla. 62, Afriela dan Alan. 10 TKR 2. Supaya dikatakan terlebih dahulu ya. Baik, Mayla. Juara 1. Alan itu 10 TKR 2. Juara 3. Kemudian ada Afriela ya. Afriela. Baik. Ya, waktunya sudah. Baik, anak-anak. Terima kasih yang sudah semangat. Ya, terima kasih sudah mengikuti games-nya, Ibu. Ya, jangan lupa di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya. Dan ada juga ke hadirannya di YouTube-nya. Terima kasih, anak-anak. Jangan lupa komen, klik, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.